Kawan di mana nanti dalam setiap kota Kabupaten akan disambut oleh kawan-kawan sedekat pengerja Seri Kampung yang ada di Cimani. Dari Kabupaten Lantung, Luang Karna, Karawan, Bekasi, dan sampai nanti di Jakarta. Di Jakarta nanti kita akan bertemu dengan kawan-kawan yang lain pada tempat ini. Yang pertama, kita akan bertemu dengan kawan-kawan yang lain pada tempat ini. Dan tuntutan lain kita adalah untuk membangun kesehatan serta laksanakan atau kebutuhan peminan sosial dan tersantunan juga. Itu yang jadi tuntutan kita dalam kemampuan. Ada pun arti, memang baik, kalau ada yang berat, cuma saya yang berat dari kawan-kawan. Saatnya? Baik, mengatai saja, mengatai. Baik, saja? Ya, terdesak, ter Terima kasih. 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 mendesak kepada Presiden Jokowi mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang kedua adalah mencabut Undang-Undang Kesehatan yang ketiga adalah mencabut Undang-Undang Omnibus Law sektor keuangan yang keempat adalah mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat untuk keadilan sosial bagi sebuah orang lain itu saja dari saya sekali lagi saya tegankan aliansi-nansisi jatuh buruk adalah serikat pekerja serikat buruk bukan partai buruk demikian, Assalamualaikum Wr. Wb hidup buruk oke siap diberitahkan ya kontak ekstras dari kawan-kawan tim nasional sudah selesai dan silahkan kawan-kawan untuk berparis untuk berparis dulu kita persiapan sebelum berangkat ada arahan tetapi karena pimpinan nasional ini banyak sementara waktu sudah cukup siang jadi kami hanya minta satu dari pimpinan nasional untuk memberikan arahan Pak Muhammad Jumur saya kira untuk ya naik ke atas memberikan orasi dan arahan terhadap kawan-kawan yang akan melakukan kegiatan lompat atau berjalan kaki dari gedung sate menuju istana negara ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi saudara-saudara jangan berkecil hati bahwa perjuangan buruh tidak mencapai hasil saudara-saudara sudah banyak hasil perjuangan yang dirasakan oleh 50 juta lebih bahwa buruh karena saudara-saudara bergirang termasuk upah yang kemarin tidak menggunakan Omnibus Law tapi ada kebijakan menteri karena mereka didesak oleh saudara-saudara yang berdemonstrasi di mana-mana itu keberhasilan dan itu adalah kerja saudara-saudara jadi hormati diri saudara-saudara jangan pernah pesimis yang kedua saudara-saudara ingat ada JHT yang harus diambil 56 tahun umur berapapun dia IPHK karena desakan saudara-saudara di berbagai tempat maka peraturan itu berubah dan akhirnya dicabut kita bisa mengambil JHT tidak harus diusul 50 tahun apabila kita IPHK itu manfaatnya untuk lebih dari 50 juta buruh dan ratusan juta dengan keluarganya itu adalah keberhasilan daripada gerakan kaum buruh terpuk tangan harga diri saudara-saudara sekalian memang cuma 5.000 10.000 orang barangkali nanti yang bergerak atau yang kemarin bergerak tapi manfaatnya untuk 58 juta kaum buruh artinya saudara-saudara yang secara sadar melakukan perjuangan ini adalah orang-orang terhormat saya sedang berhadapan dengan orang-orang terhormat dan insya Allah yang di atas sana akan menerima perjuangan kita perjalanan ini adalah untuk kampanye dan barangkali saudara-saudara akan disambut oleh ratusan ribu buruh di Jakarta dan mungkin masyarakat yang terganggu tertindas karena rezim yang melaksanakan senang jadi berilah simpati kepada masyarakat ajaklah masyarakat untuk bersama-sama dan secara terimpin melakukan aksi saya rasa tidak usah banyak lebar kita berdoa silahkan nanti dan kemudian setelah itu kita berjalan teman-teman yang ada di pabrik-pabrik dimanapun sekarang sedang berkonsolidasi untuk memastikan terjadinya gelaran besar dan mudah-mudahan menjadi gelaran buruh terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia pada tanggal 10 Agustus yang akan datang tidak hanya buruh, mahasiswa juga sudah berkonsolidasi bahkan beberapa teman-teman pelajar, teman-teman petani, teman-teman sudah berkonsolidasi mereka menyambut baik gelaran buruh, gelaran 10 Agustus dan kata satu yang penting adalah damai dan bermaktabat tujuan kita harus mencapai dan damai dan bermaktabat maka harus direspon oleh negara juga dengan damai dan bermaktabat kalau kita mengajak damai dan bermaktabat maka negara juga harus merespon dengan damai dan bermaktabat kita memang tidak mau ada kerusuhan tidak mau ada kekacauan tapi yang kita mau adalah damai yang tidak menindas kalau damai tapi ada penindasan, kita akan lawan saudara-saudara damai tapi tidak menindas terima kasih, selamat berjuang teman-teman, orang-orang terhormat dan dengan tuhan niat kita tercapai terima kasih, selamat berjuang terima kasih, selamat menikmati terima kasih, selamat menikmati